Ada banyak banget teori dan pendapat di dunia fitness. Misalnya ada orang yang bilang, oh iya kalau di atlet itu kakinya harus rapat, kalau nggak ntar bahaya, oh iya kalau squat itu kakinya harus lembar, tangannya harus begini, kalau nggak ntar bisa cederak. Dari semua pendapat tersebut, ada dua hal yang mutlak, yang absolut dan nggak bisa digambung-gugat. Apakah kedua pendapat itu? What's going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini, gue mau ngebahas tentang dua hal absolut yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin latihan dengan aman dan tanpa cederanya. Gue sering banget denger orang bilang, oh iya kalau squat itu mesti begini, kalau nggak ntar tangannya cederak atau backnya cederak. Oh iya kalau bench press seperti ini, kalau shoulder press seperti ini, kalau deadlift seperti ini, kalau nggak cederak. Banyak banget pemikiran dan pendapat. Dan terkadang, pemikiran dan pendapat tersebut 50-50, tergantung dari masing-masing individual. Tapi, dari semua pendapat tersebut, ada dua hal yang mutlak dan berlaku di semua. orang ketika mereka ingin pain-free dan injury-free. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan subscribe, kalian mau ambil satu langkah ke depan terhadap fitness journey dan kesehatan kalian. So, please subscribe and enjoy the video. Hal pertama yang absolut dan mutlak ketika latihan adalah nivalgus itu nggak boleh dan bahaya. Oke, apa itu nivalgus? Nivalgus adalah fenomena ketika lutut anda itu masuk ke dalam, terutama biasanya ketika squat, deadlift, lunges, dan lain-lainnya. Jadi, ini fenomena di mana lututnya masuk ke dalam. Dan ketika lututnya masuk ke dalam, gampangnya ini meningkatkan resiko cedera lutut. Lutut itu merupakan sendi perantara di antara hip dan ankle kalian. Dan, untuk transmisi beban yang optimal dari hip ke ankle, itu ada lutut. Ketika lututnya lurus dengan hip dan ankle, ketika lututnya sejajar, maka transmisi beban yang anda angkat ke kaki anda itu optimal. Jadi, misalnya beban squat yang anda angkat itu bakal jatuh ke tanah hitungannya. Tapi, ketika lututnya miring, ketika lututnya valgus, maka apa yang terjadi? Beban yang anda angkat itu nggak jatuh lurus ke tanah, tapi ke lutut karena lututnya miring. Dan ini meningkatkan resiko cedera. Jadi, ini itu nggak bisa digenggungan. Gue nggak peduli siapa yang ngomong, mau atlet paling nomor satu dunia atau siapapun, ini adalah hal yang mutlak dan nggak bisa digagung-gugat. Ketika anda nifalgus, ketika lutut anda masuk ke dalam, dalam melakukan gerakan, ini sangat bahaya untuk lutut ya. Mungkin sekarang ada yang bilang gini, ini tuh, gue melihat waktu itu, ada atlet weightlifting nomor satu di China, itu lututnya masuk ke dalam ketika melakuin, dan dia tetap di luar satu. Oke, komen gue untuk hal-hal. Yang tersebut adalah, bukan berarti ketika mereka ngelakuin, anda harus contoh. Akhir angkat beban itu, berusaha untuk mengangkat beban sebanyak mungkin. Itu tujuan mereka. Jadi, ketika lomba dan ketika kompetisi, mereka nggak terlalu mendingin tentang kesehatan mereka. Karena tujuan mereka adalah, mereka ingin juara satu, dan mereka ingin angkat beban berat. Tapi, untuk 99 persen populasi, yang hanya angkat beban untuk fun, dan mungkin untuk kompetisi-kompetisi kecil, ini sangat tidak baik ya. Karena, ini meningkatkan resiko cedera. Jadi, gue sangat nggak menyalankan. Oke, hal kedua, yang mutlak di dunia fitness adalah, rounded back, atau spine fraction, itu nggak bagus untuk kesehatan spine kalian. Jadi, ketika squat, kalau misalnya kalian melihat, back-nya itu bungkuk, itu sangat tidak baik. Ketika deadlift, misalnya kalian melihat, spine-nya itu bungkuk, itu tidak baik, tidak optimal. Gue nggak peduli, siapapun yang ngongkong, siapapun yang ngelakuin, hal ini itu mutlak. Ketika anda angkat beban berat, spine fraction, itu nggak optimal. Dan bisa meningkatkan resiko cedera low back pain. Oke, sekarang mungkin banyak banget, yang ngomong, iya dong, atlet-atlet powerlifting, semuanya banknya rada bungkuk dikit, di bagian atas, ketika mereka ngangkat. Berarti kan, atlet-atlet melakuin, berarti ini bagus dong. Ingat, bukan berarti atlet-atlet, atau orang yang kuat melakuin, bukan berarti ini bagus, untuk kesehatan spine mereka. Atlet-atlet, tujuan mereka apa? Tujuannya adalah, mengangkat beban, sebanyak mungkin, dengan resiko cedera, seminimum mungkin. Oke, tentu, para atlet tersebut, ketika mereka melakukan, bungkuk sedikit di upper back, mereka bisa mengangkat, beban yang lebih. Tapi, ini tidak optimal, untuk kesehatan spine mereka. Karena, optimalnya, untuk spine yang sehat, untuk merendahkan, resiko cedera low back pain, spine, atau tulang belakang kalian, itu harus lurus. Ini gak bisa diguguh-gugat. Misalnya, ketika mereka mau bungkuk sedikit, di bagian upper back, tentu, ini gak apa-apa, tapi, ini tetap meningkatkan, resiko cedera. Dan, ini merupakan, resiko yang mereka ambil. Kenapa? Karena, mereka bisa mengangkat, beban yang lebih, dengan menaikkan, sedikit resiko cedera. Jadi, mereka berani, mengambil resiko tersebut. Tapi, apakah ini optimal, untuk kesehatan? Jawabannya, tidak. Karena, posisi terkuat, dari spine Anda, adalah neutral. Oke, semoga jelas ya, dua hal mutlak, yang harus kalian terapkan, dalam latihan kalian, ketika kalian ingin injury free, dan jauh dari cedera. Yang pertama, adalah, nivalgus itu bahaya, dan yang kedua adalah, spine flexion, atau trunk flexion, itu tidak optimal, dan meningkatkan, resiko cedera. Ingat, bukan berarti, seorang atlet lakuin, bukan berarti, kalian harus lakuin juga. Karena, tujuannya beda. Tujuan atlet, adalah, mengangkat beban berat. Tujuan kita semua, kebanyakan orang, yang latihan untuk fun, dan mungkin untuk, sedikit kompetisi, itu adalah, bisa mengangkat, dengan aman, efisien, dan jauh dari cedera. Jadi, kalau kalian mau jauh dari cedera, ikuti kedua hal tersebut ya. Thank you guys for watching, don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all, in next video. Peace! Terima kasih sudah menonton!